Seorang pria parubaya yang bekerja sebagai penjaga masjid atau marbot di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ditangkap polisi karena diduga mencabuli tiga anak di bawah umur. Ironisnya perbuatan bajat itu dilakukan tersangka di dalam lingkungan masjid. Dengan wajah luka lebam, pria berinisial RD ini dihadirkan polisi kehadapan wartawan di Polrestabes, Palembang. Pria yang bekerja sebagai penjaga masjid atau marbot ini sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan mencabuli tiga anak yang masih berusia di bawah umur. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan polisi yang datang ke lokasi kejadian di kawasan Sematang, Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengiming-imingi korbannya dengan membelikan makanan ringan agar para korbannya itu mau bermain di lingkungan masjid. Namun setelah tiba di masjid, pria berusia 50 tahun itu melucuti pakaian korban serta melakukan tindakan cabul. Kasus ini terungkap setelah para korbannya bercerita kepada orang tuanya. Marbot Masjid, tapi si korban warga di sekitaran masjid. Tiga, korban tiga orang. TKP-nya di masjid Nur Masnun di Sematang, Borang, Perumbumi, Nusa, Cendana, Sako. Berarti ketiga korban itu diming-ming uang, Bu, ya? Ya, dijanjikan akan memberikan sosis dengan kitela. Gitu, Bu, ya? Ya. Korban sempat melawan apa gimana, Bu? Korban karena ketiga korban saling melihat dan saling bersaksi. Jadi korban ketika pulang menceritakan kepada tubuh orang tuanya. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, polisi menjerat kesangka dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedy Ruan Syah, laporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.